Sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandisatrio dan Sian Lukas kembali digelar pada selasa pagi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ayah David, Jonathan Latumahina. Dalam keterangannya, Jonathan mengungkapkan kondisi David yang penuh luka di wajah, telinga, dan beberapa bagian tubuh lainnya pasca penganiayaan. Hasil pemeriksaan rumah sakit juga menunjukkan kondisi David yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Jonathan juga menyampaikan sejumlah keanehan yang ditemukan selama proses penyidikan. Mulai dari klaim asuransi yang ditolak, barang bukti mobil Mario yang tiba-tiba menghilang dari polsek pesangerahan, hingga para pelaku yang asik bermain gitar di ruang pemeriksaan. Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut, tidak pernah menentuh gitar tersebut. Namun keterangan terkait keanehan tersebut dibantah oleh terdakwa Mario dan Shen. Saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut perihatin saya. Kedua terdakwa juga meminta maaf dan turut perihatin terhadap kondisi David. Namun Jonathan tidak merespon permintaan maaf tersebut dan meminta majelis hakim melanjutkan persidangan. Sidang kasus penganiayaan ini akan dilanjutkan pada Kamis 15 Juni 2023.